Intro Hingga kini bares Krimpolri masih memburu EM yang menjadi tersangka atas penipuan terhadap putri Arab Saudi Prinses Loloah yang sempat viral. Tersangka EM yang juga diketahui merupakan ibu dari tersangka AE saat ini diduga masih berada di Indonesia. Kasup Dit 2, Dit Tipidum, Bares Krimpolri, Kombespol, Endar, Priantoro mengatakan inti dari peristiwa ini adalah bahwa korban telah ditawarkan investasi dalam bentuk pembangunan vila di Bali, di mana upaya pencekalan ini sudah dilakukan sejak bulan lalu. Tersangka AE yang sudah ditahan terlebih dahulu hingga kini masih enggan menyebutkan keberadaan ibunya. Diketahui bahwa Prinses Loloah yang menjadi korban penipuan menderita kerugian sebesar 36 juta USD atau setara dengan 512 miliar rupiah. Pelaksana pendidikan sudah kita lakukan dan saat ini statusnya sudah kita tetapkan salah satu tersangka disampaikan tadi oleh Karo Penmas. Inti dari peristiwa ini adalah bahwa korban ditawarkan untuk investasi dalam bentuk pembangunan vila di Bali. Berdasarkan tawaran inilah korban melakukan pengiriman sejumlah dana dari korban langsung kepada rekening tersangka pertama tadi. Jumlah total dana yang dikirim oleh korban sekitar 36 juta USD lebih atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 500 miliar lebih. Selain menyita barang bukti, mobil dan sejumlah dokumen, polisi juga telah membloki rekening tersangka dan tujuh bidang tanah yang terletak di Gianyar, Bali. Dari Jakarta, Supriyadi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!